Militer Rusia merilis video dan informasi perkembangan operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara militer Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Juli mengatakan pesawat tempur SU-35 Angkatan Udara Rusia menembak jatuh di udara dua pesawat SU-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Barvenkovo. wilayah Kharkov, dan Troitskoye, Republik Rakyat Donetsk. Juga menembak jatuh satu MiG-29 di dekat Krasnopoli, Donetsk Peples Republic. Pertahanan Udara Rusia mencegat tiga kendaraan udara tak berawak Ukraina di dekat Melitopol di wilayah Zaporosie dan Ternovoye dan Veseloye di wilayah Kharkov, tiga rudal balistik Tokau, dua puluh roket untuk uragan MLRS dekat Cernoba FK di wilayah Kherson dan lima roket untuk smirk MLRS dekat Braskovka di wilayah Kharkov, kata Igor Konashenkov dikutip Tribun Timur hari ini. Secara total, 242 pesawat Ukraina dan 137 helikopter, 1.506 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina hancur sejak awal invasi. Juga 353 sistem rudal anti-pesawat, 3.995 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 741 sistem peluncuran roket ganda, 3.127 artileri dan mortir lapangan, serta 4.128 unit militer khusus kendaraan hancur selama operasi, kata Igor. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis 100 prajurit Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 137 invasi Rusia, total 37.300 tentara Rusia meninggal. Belum ada tanda-tanda konflik berakhir. Amerika Serikat kembali mengumumkan bantuan militer ke Kyiv termasuk rudal jarak menengah Himars. Komunikor da Terima kasih telah menonton!